Ketua Komisi 3 DPR RI Aziz Samsudin menyayangkan jika benar Ketua KPK sempat melakukan pertemuan lima kali dengan PDIP membahas Bursa Cawapres. Aziz menilai hendaknya penegak hukum tetap bersikap independen dan tak masuk dalam politik. Menanggapi pernyataan pelaksana tugas Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan Abraham Samad sempat melakukan pertemuan sebanyak lima kali saat Bursa Pencalonan Wapres Jokowi. Ketua Komisi 3 DPR Aziz Samsudin menyayangkan sikap Abraham Samad itu. Menurutnya penegak hukum dalam hal ini Ketua KPK Abraham Samad tidak boleh masuk ke dalam pusaran politik. Apalagi Bursa Pencalonan mengingat KPK selama ini menjunjung tinggi independensi dalam memberantas korupsi. Terima kasih. Kita memakai tanda tangan dan kita meminta kepada seluruh aparatur penegak hukum untuk tidak masuk di dalam wilayah politik-politik yang sifatnya bersifat praktis maupun indirect. Untuk tidak masuk di wilayah itu. Karena penegakan hukum itu harus berdasarkan fakta dan data, harus berdasarkan jurus konstitusi dan aturan hukum pacara yang berlaku. Sehingga kami sangat menyayangkan kalau ada dari beberapa penegak hukum yang untuk masuk di dalam wilayah-wilayah politik.